Hai kami dari serasi kami lagi di musik asik ainews.id saya Fanny yang nyanyi aku yang main bus lagu terbaru kita amat 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 adek manis abang tampan Hai abang tampan sudilah kalau mampir sebentar adek ingin berkenalan wahai si abang nan rupawan Hai adek manis sudikiranya adek menanti pasti abang tepati janji jumpai adek yang baik hati Duh hai abang ku ingin tahu adakah gadis yang menantimu Dengarlah adek yang baik hati sungguh pun abang masih sendiri ah kalau lah itu benar hati adek bang sungguhlah senang abang pun turutlah senang pekan depan abang kan datang ya da ya da ya 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 Duh hai abangku ingin tahu adakah gadis yang menantimu Dengarlah ada yang baik hati, seungguh pun abang masih sendiri Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi Bolehlah kita berjumpa lagi Bolehlah kita berjumpa lagi Yeay Serasi punya single pertama yang berjudul Adek Manis Abang Tampan Kita bikin lagu itu kira-kira di tahun 2018 kemarin Yang kemudian ini mau disusul bentar lagi ya dengan mengeluarkan single terbaru kita Yang judulnya Pesona Tuan Kemungkinan dua single Langsung dua single Oh kemungkinan dua single Di Adek Manis Abang Tampan ini Saya dulu influence-nya bikin dari Ada tokoh dari Malaysia namanya Piramli Jadi model lagunya tadinya gak ada sawut-sawutan Cuma ide dari Mbak Fanny akhirnya yaudah Saya disuruh nyanyi gitu Dan ternyata asik lah ya Dan ternyata asik Jadi memang lagu ini lagu gombal-gombalan Rayu-rayuan Rayu-rayuan Cowok-cewek Cowok Kecewek 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 Gitu-gitu Influensinya mungkin kalau dari Bang Opik bikin awal ini dari Piramli ya Dari tokoh Piramli cuman kemungkinan kalau di Indonesia sendiri Ada siapa? Bang Ben Bang Ben Benyamin Iya jadi ya membawa kita kembali ke nuansa lawas gitu Tantangan Tantangannya apa ya? Tidak begitu Ya ada pasti tantangannya Tapi tidak begitu menjadikan kami beban Karena kami bermusik pengennya yang enjoy gitu keluarnya gitu Jadi Ya paling tantangan lebih ke Lebih ke Kostum-kostum kayak gini Kostum ya sih Mungkin penyesuaian kostum Kalau untuk Membikin musiknya sendiri Karena masing-masing dari kita juga memang sukanya Musik-musik lawas Jadi Pas proses pembuatan juga gak begitu susah Sekarang ini kan Penikmat musik itu udah lebih banyak Wide Luas Ya udah lebih luas Beragam gitu Jadi semua genre musik sudah bisa diterima Di semua kalangan gitu Jadi Waktu pertama pun kita sepakat untuk bermain di jalur Di jalur musik ini Alhamdulillahnya anak-anak satu frekuensi gitu Nyambung Nyambung Dari kitanya ya Terus responnya ke teman-teman dekat kita Kemu Apa Alhamdulillahnya mereka juga Meresponnya bagus Ya ini musiknya Pertama yang adek manis abang tampan Dia terlalu unik mungkin Terlalu unik Jadi Eh lucu loh lucu Kan kayak gitu kan Dibuat saut-sautan gitu lucu Terus Hampir gak ada ya mungkin yang bawain Dengan genre Seperti bang band gitu kan Jadi ya tantangannya sih mungkin Kependengar baru lah Kalau ke Yang lingkungan musik di sekitar kita Alhamdulillah mendukung Dan kita memang sudah Gak-gak takut juga untuk berkarya yang seperti ini Udah mengalir aja Proses penggabungannya Memang tongkrongan sih Iya Awalnya satu tongkrongan Saya terutama Fanny sama Mas Yanda Ini kan satu kontrakan Jadi mereka lebih sering ketemu Dan Dan saya sama Yanda Ini kebetulan sama-sama Satu daerah dari Kalimantan Jadi saya sering main gitu Tadinya Yanda sibuk dengan Bermusik di balik layar Fanny punya Bermusik juga Saya juga Begitu Cuman Akhirnya Di satu Di satu waktu tuh Tiba-tiba ada kesempatan Yang Menyatukan visi lah Menyatukan visi Jadi dari Bang Opik nih Pertama bikin Pertama nyanyi-nyanyi dulu lah Lagu-lagu lawasnya Kayaknya asik nih kita buat apa Projectan kan Kita nyebutnya projectan Terus Yang terus Masih anda ngerespon Iya Bang bagus nih bagus Terus mereka mulai Bingung nih Mau nyari vokalis kan Kebetulan Fanny juga denger Eh keren-keren Dicoba lah kita nyanyi Apa Fanny nyanyi Kok kayaknya lebih Nempel Kebetulan si Fanny ini dari kecil Memang suka lagu-lagu lawas Saya pun Ya anda pun begitu Sudah sering disodorin Musik lawas dari Jaman kecil Jadi tiap hari Minggu itu Di tempat Fanny Gini Bang Bersih-bersih kan Kalau hari Minggu Jadi Papa itu pasti ngetelnya Dian Piscesa Ernie Johan Jadi Saya lihat Fanny tidak Tidak begitu Ngalamin kesulitan Yang gimana-gimana Langsung sikat Alhamdulillah Hanya ada yang menanti Pasti abang tepati janji Jumpa ada yang baik hati Duh hai abang ku ingin tahu Duh hai abang ku ingin tahu